Hai, ini adalah sebuah video yang harus saya kute kemarin tapi aku ketiduran. Soalnya beberapa waktu belakangan ini sebenernya bukannya banyak kerjaan juga sih. Tapi karena aku mau liburan selama beberapa hari, akhirnya kerjaan-kerjaan yang ada ini ku padetin banget jadwalnya. Makanya belakangan tuh aku bener-bener cuma ada di depan komputer atau nggak ada di belakang kamera. Udah, nggak sempat ngapain-ngapain lagi. Aku juga bukan tipe yang nyetok konten jadi makanya mungkin bakal agak slow upload sampai minggu depan. Tapi seenggaknya kali ini kita mau ngomongin dulu gira apa yang bakal aku bawa jalan-jalan edition. Dan sekalian mau ngetes beberapa aksesoris baru, jadi nanti kalau ada yang mau ditanya silahkan. Dan mungkin bakal sekalian ngetes beberapa aksesoris baru. Jadi kalau nanti ada yang mau ditanya ya silahkan. Baju aja belum di packing sama sekali tapi kamera udah di packing duluan. Priority. Mulai dari tasnya aku pake tas pack design yang 20 liter. Ini versi yang pertama ya. Sekarang udah ada versi yang lebih baru. Kenapa pake tas ini? Karena tas pack-pack ku cuma ada dua. Antara ini atau tas nomatic Peter McKinnon yang ini tapi ini gede banget. Ini lebih jalan-jalan friendly. Dan ini tas ku yang cukup lama dan udah sering banget bolak-balik ku pake terus. Jadi dari segi quality ini oke banget. Sampai sekarang masih keliatan kayak baru ya. Kamera aku bakal bawa Sony ZV1 dengan lensa Tamron 2040mm. Jadi satu body dan satu lensa yang sangat compact. Dah. Buat filter aku bakal bawa dua. Yang pertama black satin yang bakal saluran MPL di lensa ini dan paling variable ND dari present glass ini. Kalau tiba-tiba rajin mungkin bakal bawa CPL juga buat indoor gitu ya. Tapi dua ini aja sih kayaknya. Untuk tripod aku bakal bawa tripod dari Ulanzi. Ini versi Ulanzi and Common Type 0Y. Yang biasa tuh pake archetype yang biasa. Ini tripod tuh mantep banget sih. Compact, enteng, tapi kokoh. Ya versi setengah harganya tripod pick design yang populer banget dulu ya. Silahkan bisa cari aja reviewnya untuk info yang lebih detail. Jadi aku pilih versi tripod yang archetype biasa. Soalnya dia aku pasangin. Ini quick release system dari PGY Tech yang mereka sebut snap lock system. Jadi base-nya dipasangin di tripod. Terus plate-nya dipasangin di kamar kita. Dan ini bikin sistemnya tuh bener-bener jadi quick release-nya tinggal taruh. Dia bakal nge-stand. Terus nge-lock. Ya mungkin makanya dia panggil snap lock ya. Mau lupa tinggal tekan tombol yang ada di sini. Dan untuk safety reason juga ini bisa di-lock. Pas di-lock ini jadi nggak bakal bisa kita buka. Jadi nggak ada resiko kameranya bakal tiba-tiba kepencet. Jadi nyatuh atau gimana gitu. Dan ini secure banget. Ini bener-bener mantep. Jadi kamera yang nempel ke base-nya mantep. Dan base-nya ini sebenernya dipasang di ini dengan sistem Arca Swiss. Tapi ini rasanya kokoh banget. Dan karena dia ini compact banget. Kita bisa dengan gampang taruh dia di samping kamera begini. Terus udah tinggal di kunci. Dan kita punya tripod compact yang bisa kita bawa kemana-mana dengan gampang. Tapi tripod kayak gini kan harus masuk bagasi ya. Makanya aku bawa juga tripod kecil. VGY Tech Mantis Pod. Ini table tripod atau tripod kecil pilihanku. Karena dia ada pencantolannya kayak mantis gini. Jadi bisa kita pasang di tempat yang agak aneh. Yang tadinya mungkin agak sulit. Jadi bisa tercapai berkat ini. Dan di dalam ini juga ada smartphone mount gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu kita pengen HP gitu misalnya ya bisa juga. Ninggal pasang HP di sini dan siap konten dengan HP kita. Yang agak aneh itu kita nggak perlu nginget-ngingetin harus bawa mount buat HP lagi. Karena dia bakal selalu ada di bawahnya sini. Terus walaupun ini udah tripod kecil lagi kita bisa bikin dia lebih low angle lagi. Jadi kalau bener-bener perlu yang low angle kita bisa taruh. Begini nih. Terepot tak aku bisa nempel di mana-mana. Terus karena dia PGY Tech juga. Dia menggunakan sistem snap lock yang sama. Jadi dia punya quick release yang beneran quick. Terepot ini sebenarnya yang ngenalin aku sama snap lock sistemnya dari PGY Tech. Karena sistem snap lock ini makanya akhirnya aku sekalian ngambil PGY Tech Beetle Camera Clip. Ini kamera clip yang bisa dipasang di strap test kamera kita. Sebenarnya nggak harus strap test sih. Selama bisa di clamp begini. Ya bisa. Sebelum ini aku pakai snap lock sistem dari Peak Design. Yang sistemnya kurang lebih sama. Tapi kalau kita bandingin cara Peak Design ini sistemnya ini pakai screw gitu. Jadi kita buka. Seperti yang bisa dilihat ini pakai sistem screw gitu yang nggak segampang ini masanya. Tapi memang dia jadinya lebih minimalis gitu sih. Bahkan sampai ke plate-nya pun. Ini yang dari PGY Tech. Ini yang dari Beetle Camera Clip. Nggak tahu ini kelihatan atau nggak di kamera. Tapi yang ini tuh tipis banget. Tapi tetap mencengkram pas kita pakai di tripod yang pakai arcade plate gitu. Dan ya walaupun ini lebih ribet. Kalau kita bukan tipe yang suka pindah-pindahin si clipnya ini. Ya sebenarnya itu bukan jadi suatu masalah juga. Tapi masalahnya. Sistem lock kayak dia ini. Agak goyang-goyang. Nggak kayak yang Beetle Camera Clip ini. Pertama-tama. Tapi ya walaupun nggak yang goyang. Ini nggak bakal jatuh juga. Aku udah pakai ini beberapa tahun juga. Dan nggak pernah punya. Dan nggak pernah dapat kejadian kayak kamera jatuh segala macem. Selama naruhnya bener begini ya. Nggak kebalik. Jadi ini kan nggak bisa pas ke bawah. Jadi nggak mungkin dibalik-balik jatuh gitu. Dan ini sama juga. Bisa di lock. Jadi ketika di lock. Ini nggak mungkin bisa keluar sama sekali. Tapi itu agak mengganggu. Dan dia nge-lock itu cuma dengan sistemnya dia sendiri. Jadi proprietary mount gitu jatuhnya ya. Walaupun memang bener. Dia Arca Plate Compatible. Jadi kalau kita pasang di yang support Arca Swiss gitu. Bisa dipakai. Tapi ya pakai sistem putar-putar biasa juga. Jadi quick release-nya ini bener-bener di sistem peak design-nya dia doang. Sedangkan si peak design ini kan nggak menawarkan ekosistem yang sebanyak itu ya. Bener-bener cuma buat clip-nya doang. Jadi ya quick release-nya. Sedangkan kalau kita bandingin sama PGY Tech punya. Kita mau pasang di tas. Terus kita kunci. Bisa. Mau pasang di tripod. Bisa. Tripod kecil. Bisa juga. Semua dengan satu plate yang sama. Semuanya quick release system. Yang beneran quick. Jadi snap lock system dari PGY Tech ini ya bener-bener snap lock di semua-muanya. Dan dia nawarin juga quick release. Untuk tripod yang bahkan pakai Arca Plate. Biasanya kita bisa ganti jadi snap lock system ini juga. Jadi nggak ada yang salah sama peak design punya. Tapi yang dari PGY Tech ini lebih mantep aja sih. Tapi yang untuk kamera clip-nya ini aku baru pakai 2-3 kali sejauh ini. Jadi nanti mungkin aku akan kasih review setelah aku pakai untuk durasi yang lebih lama. Tapi sejauh ini perasanya ya so far so good. Dan lebih kokoh daripada ini. Tapi ya kita lihat nanti ya. Untuk audio aku bawa 2. Bawa ECM-M1 dan DJI mic. Dan 1 live mic. ECM-M1 ini. Karena kita pakai ini tuh bener-bener tinggal pasang di kamera. Dan dia udah terhubung dengan kamera tanpa kabel. Terus kita bisa set ini di auto. Dan kita dapat suara yang langsung bagus. Dari yang awalnya tegang banget aku harus taruh sesuatu di auto. Karena itu mindset yang ditanemin ke kita dari zaman dulu gak sih? Kayak jangan pernah taruh audio di auto. Karena gak bakal bagus. Sampai akhirnya sekarang jadi mind blown. Karena aku bisa taruh audio di auto dan dapat suara yang bagus. Teknologi. Dan in case butuh wireless mic ya ada DJI mic ini. Ngecasnya gampang. Nyimpennya juga gampang. Tinggal bawa satu kayak gini. Dan tinggal dipasangin live mic ini. Suaranya bagus. Size transmitternya sangat compact. Jadi kalau gak pakai live mic pun ini kecil banget. Ditaruh di baju tuh gak ganggu. Jadi overall highly recommended. Dan sekarang udah ada DJI mic 2 nya. Jadi kalau baru mau beli. Mungkin kalau ada budgetnya DJI mic 2. Bakal lebih oke lagi. Kalau yang terakhir iPad mini 6. Dan pensil dari MILF Technology. Karena sekarang aku udah gak ada laptop. Jadi kalau pengen ngedit video simple ya. Paling aku edit disini. Dan file nya nanti aku taruh di SSD Samsung T5 ini. Kurang lebih gear kameranya itu sih paling ya. Dan charger untuk HP, baterai, kamera, segala macem. Ya bakal ditaruh di tas. Ini tas apa ya? Dari Peak Design nya pasti. Makanya bisa dipasang strap dari Peak Design ini. Tapi namanya Take Pouch. Kalau gak salah aku gak yakin nanti aku tulis aja. Jadi coba kita lihat pasti packing kayak gimana kira-kira. Yang pertama kamera. Kayaknya kadang orang tuh suka taruh kameranya nyamping gini ya. Kayak masuk ke dalam gitu. Tapi berdasarkan pengalamanku. Ini tuh agak buang tempat. Kadang-kadang teratang lensanya. Jadi kamera ini bisa ngambil satu slot. Satu baris sendiri. Agak makan tempat. Aku lebih suka pasang dia. Untuk kamera aku lebih suka taruh dia ngadep ke atas gini. Ini karena kalau kita lagi pake lensa yang kecil. Taruh gini aja bisa. Tapi kalau kita pake lensa yang gede. Misalkan lensa 70-200 ini masih mod juga. Kita tinggal buka atasnya dan ini lensanya bisa sampai atas banget. Tapi karena kita pake lensa yang kecil. Begini aja cukup. Jadi kita ada slot untuk naruh dua aksesoris di masing-masing barisan ini. Yang di tengah aku bakal taruh mic isi M1 ini. Di luarnya aku taruh wind blower ini. Dust blower sorry. Lalu di bagian bawahnya taruh DJI mic. Dan satu love mic. Yang gue taruh di case-nya biar lebih aman. Dan bisa bawa aksesoris-aksesoris lainnya. Jadi sisi bawah ini kurnabi udah keisi begini aja. Ya banyak yang kosong. Tapi ini karena biar gak berat kan. Bawa atas ini kemana-mana. Oh iya di sisi sampingnya ini. Ada slot untuk hard disk. Dan di bagian atasnya ini. Ada slot untuk extra battery. Ini agak susah ya nyimpannya. Karena ngeliatnya kebalik. Biar bisa kelihatan di sana. Tapi biasanya sangat gampang kok naruh-naruhnya. Dan di bagian atas. Taruh iPad. HP. Airpods. Taruh landing. Dan seperti yang bisa dilihat. Ini masih banyak banget space kosongnya. Jadi inka mau naruh barang apa gitu ya masih bisa. Terus di bagian sampingnya. Kasih tripod. Selesai. Ya di samping ini tergantung. Lagi buat tripod yang gede atau tripod yang kecil. Sebenarnya kalau mau bawa dua-duanya juga. Ini masih muat banget. Ditaruh di dalam sini. Tadah. Gak terlalu penuh. Biar gak berat. Ini di bawah keliling-keliling. Tapi sebenarnya kalau mau diisi lebih banyak lagi juga. Mungkin yang familiar sama tas peak design. Ini masih bisa dikembangin lagi. Jadi kalau emang pengen bikin dia diisi sampe penuh. Tapi pas kita isi sampe penuh begitu. Tas ini jadi berat banget. Jadi kayaknya aku gak bakal isi sampe sepenuh itu. Jadi kurang lebih itu aja. Intinya sebenarnya pengennya bawa sesimpel mungkin aja ya. Karena buat apa banyak-banyak. Capek. Berat. Jadi barang-barang yang disebutin tadi bakal aku taruh di deskripsi. Jadi kalau ada yang tertarik bisa langsung cek di sana aja. Dan komen aja kalau ada yang mau ditanyain tentang aksesoris yang di bawah tadi. Oke. Gitu aja video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Sampai ketemu di video berikutnya.